Tapi aku penasaran, apakah aku boleh ke pintu sebelahnya? Ini kan belum pernah aku masuk Apakah aku boleh masuk kemari? Tidak, tidak, ini bukan tempatmu Pergilah ke sebelah Ah, lagi-lagi tidak boleh masuk Kelihatannya saja ini bukan tempat yang bagus Di sana sangat sempit dan panas Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman Ah, membosankan sekali Bagaimana dengan Anto dan Atong? Katanya mau janjian ketemu Ternyata mereka tidak ada di rumah Membuatku kesal Loh, kenapa ada kucing di sini? Kucing? Oh, kucing ini akan aku buat saja Dia kesusahan Kan tidak ada orang yang melihatku Baiklah, aku akan membuat kucing ini kepayahan Sebaiknya aku letakkan saja dia di sini Dengan begitu dia tidak akan kemanapun Kamu di sini saja ya kucing Hihihi, dengan begini dia akan terperangkap di sana Bagus sekali Hihihi Ih, ada kakak Iuta Kenapa dia di sana? Loh, kenapa ada suara kucing? Eh, Mio Kenapa ada suara kucing di sekitar sini? Aku tidak tahu Hah, itu apa? Ya ampun Kasian sekali Kenapa kucingnya malah masuk ke dalam ini? Eh, sebaiknya aku keluarkan saja Kenapa kakak Iuta dari tadi di sana tidak mendengar kucing ini mengeyong ya? Hai, Pusi Kasian sekali kamu Sebaiknya kamu kutolong saja untuk keluar Nah, dengan begini dia bisa berkeliaran kemanapun Hah, kamu jangan lagi mendekati kandang itu Nanti kamu bakalan masuk ke dalam sana Hmm, kalau begitu aku mau belanja Ah, kamu emangnya mendengar suara kucing? Iya, dia mengeyong begitu keras Kenapa kamu tidak mendengarnya? Aneh sekali kamu ini Ah, si Mio Kenapa dia malah mengeluarkan kucingnya? Tapi, ya sudah lah Nanti kalau aku masukkan lagi Mio bakalan tahu kalau itu aku yang membuatnya Ah, aku akan sembunyi di sini Nanti kalau Mio-nya sudah keluar Akanku masukkan lagi kucingnya Kedalam bulatan itu Agar dia tidak bisa kemana-mana Ah, kalau begitu aku mau keluar lagi Kakak Iuta sudah tidak ada Kucing itu masih di sana Aku harap dia bisa pergi Kalau begitu ya sudah Eh, apa itu? Tempatnya menarik sekali Sebabnya aku datangi Mungkin ini wahana yang baru ya Wah, bagus Kalau begitu aku akan pergi ke sebelah kanan dulu Eh, apa ini? Keren sekali Wow, aku boleh masuk? Apa? Tidak boleh Ih, menyedihkan sekali Padahal kan aku kemari Mau melihat-lihat Eh, tunggu dulu Pintu sebelah sana Hmm, kelihatannya aku boleh masuk ya Apakah aku boleh masuk? Tentu kamu boleh masuk Wah, bagus sekali Ah, ah, aku mau masuk Apa ini? Eh, ruangannya bagus Aku akan ke atas Kira-kira ini apa ya? Uh, ada tangga Tapi kenapa tangganya sangat tinggi Dan menuju ke sebuah igeloh Sebaiknya aku masuk Wah, banyak sekali makanan Kalau begitu aku mungkin boleh bersantap Makan di sini dulu Hmm, baiklah Aku akan coba makan dulu Ini kan telur omelet Telur yang sangat aku suka Uh, Mio sudah tidak ada Uh, kucingnya Ah, aku masukkan saja lagi Dengan begitu Pasti Dia tidak bisa kabur Kan Mio sudah tidak ada Tidak akan ada lagi yang bisa mengeluarkanmu Hahaha Masuklah kamu ke dalam, kucing Ih, dengan begitu Bagus Kucingnya akan terus ada di sana Selamanya Tanpa ada yang tahu Eh, apa itu? Aku sudah kenyang Aduh, tidak bisa makan semuanya Tapi tempat ini sungguh menarik Hmm, ternyata Kalau membuat satu kebaikan Aku boleh kemari Terima kasih sudah datang Berbuatlah lebih banyak kebaikan Eh, tentu saja Terima kasih banyak malaikat Kalau kamu sudah membuat kebaikan Datanglah kemari Akan ada makanan buatmu Eh, baiklah sungguhkah Terima kasih banyak Ah, aku senang sekali Ternyata kalau berbuat kebaikan Bisa masuk ke dalam sana Kalau begitu Aku akan mencari lagi Kira-kira kebaikan apa Yang bisa aku perbuat Hah? Kenapa Mio dari sana? Ah, kalau begitu Aku juga mau ke sana ah Kira-kira ada apa di dalam sana? Kenapa Mio tiba-tiba turun dari sana Dan keluar dari sana? Dan dia mengatakan Membuat perbuatan baik Sebaiknya aku pergi ke sana dulu deh Eh, aku juga mau masuk Aku juga mau masuk Tidak, kamu tidak boleh masuk Eh, kenapa? Karena kamu tidak melakukan perbuatan baik Seperti Mio Ah, perbuatan baik seperti Mio Hmm, apa kira-kira ya? Oh, jangan-jangan Tadi kan si Mio menyelamatkan si kucing Oh, kalau begitu Aku harus menyelamatkan si kucing Dengan begitu Pasti aku bisa masuk ke dalam surga itu Baiklah Mudah-mudahan kucingnya masih di sana Menepotkan sekali si kucing itu Hah, Mio cuma mengeluarkan kucing Dan dapat masuk ke dalam surga Eh, seharusnya Itu juga menjadi milikku Hei kucing Cepat Aku harus mengeluarkan kamu Dengan begini Aku pasti bisa masuk ke dalam surga Dan bisa melihat sebenarnya Ada apa di dalam sana Aku sudah menyelamatkan kucingnya Aku boleh masuk Tidak, kamu tidak boleh masuk Tapi tinggalkan kucing itu di sini Eh, kucing ini ditinggalkan di sini Iya, cepat tinggalkan kucing itu Eh, baiklah Tapi aku kan Aku kan menyelamatkan si kucing Tidak, tempatmu bukan di sini Kamu boleh keluar Loh, kenapa kucingnya malah tinggal di dalam ini Tapi aku diusir Bahkan tidak boleh masuk Curang sekali Eh, bagaimana kalau yang di sini Apakah aku boleh masuk? Silahkan masuk Ah, aku boleh masuk ya Waduh, ini tidak ada apa-apanya Tapi aku bisa mengintip ke sebelahnya Eh, ada apa ini? Eh, ternyata lebih Lebih nyaman di sebelah sana Ah, ini tidak bisa kemanapun Jadi rumah di atas itu bagaimana? Aku tidak tahan Ih, panas sekali Aku mau keluar saja Ah, merepotkan sekali Kalau kamu terus melakukan perbuatan yang tidak terpuji Kamu boleh ada di sini Kapanpun boleh masuk Tidak mau ah Tidak seru Aku lebih ingin ke sebelah sana Tapi si kucing malah ada di sana Ah, Mio di mana? Sebaiknya aku tunggu saja Barangkali nanti Mio bakal datang lagi Aku akan tanyakan bagaimana cara masuknya Aduh, aku harus ke rumah sakit Tapi karena aku hamil Aku tidak bisa berjalan Ah, menggunakan kursi roda ini sangat menyusahkanku Mana membuat lenganku semuanya sakit Sudah perutku keram Kakiku sakit Lenganku sakit lagi Ah, itu kan Itu kan kakak Sakura Sudah amat dia di sini Kakak, kamu lagi ngapain? Ah, Mio Aku ingin ke rumah sakit Aku ingin mengecek kehamilanku Ah, kalau begitu Biar aku bantu Tapi Mio Tidak apa-apa Biar aku dorong Kakak duduk saja dengan tenang Wah, terima kasih banyak Mio Eh, kakak sudah sampai Eh, iya Mio Terima kasih banyak Aku tertolong sekali Karena kamu sudah mendorongku Suster Tolong cek dulu Ini pendaftarannya Baiklah Mio Terima kasih banyak ya Iya Ah, aku kan sudah melakukan satu perbuatan baik Yang tidak sengaja aku temukan Kalau begitu Pasti aku bisa makan enak lagi di sana Tapi kenapa tidak ada orang yang datang ke sini? Eh, kelihatannya hanya aku Loh, kakak Yuta Eh, kebetulan sekali Mio Kamu dari mana? Aku dari rumah sakit Apakah kamu ada yang sakit? Tidak Tadi aku bertemu kakak Sakura Dan dia ingin mengecek kehamilannya Jadi aku bantu Oh, begitu ya? Iya Kamu mau ke mana? Aku mau ke pintu ini Tapi aku penasaran Apakah aku boleh ke pintu sebelahnya? Ini kan belum pernah aku masuk Apakah aku boleh masuk kemari? Tidak Tidak Ini bukan tempatmu Pergilah ke sebelah Ah, lagi-lagi tidak boleh masuk Eh, kelihatannya saja Ini bukan tempat yang bagus Di sana sangat sempit dan panas Hei Mio Kemari Iya, kenapa? Apakah kamu bisa masuk ke pintu yang warna merah itu? Tidak Aku dilarang masuk Dan aku ditolak Aku diusir Oh, ternyata begitu ya Coba kalau pintu yang warna biru ini bagaimana? Aku ingin mencobanya Nanti beritahu aku Baiklah Apakah aku boleh masuk? Tentu Kamu boleh masuk Silahkan masuk Mio Mio Tunggu Tapi aku harus masuk Tunggu dulu ya Terima kasih banyak, malekat Di atas sana banyak makanan Silahkan dipilih Eh, baiklah Wah, lagi-lagi dapat makanan Mudah sekali Hanya membantu kakak Sakura Ternyata aku Malah diundang makan Di tempat yang ini Eh, belum ada yang makan Baiklah Sebaiknya makanan apa yang aku pilih? Eh, aku ingin makan sushi Keliatannya sushi ini lebih enak Selamat makan Wah, enak sekali Kenapa Mio lama sekali? Aku sampai pegal ini menunggunya Hah, sebenarnya ada apa di atas sana? Aku belum bisa masuk ke dalam Yang warna biru ini Eh, pintunya juga dijaga Sama seorang malaikat Eh, bahkan Mio Nanti kalau dia keluar Aku harus bertanya Kira-kira bagaimana caranya Masuk ke sana ya Aduh, tidak ada orang Di sekeliling ini Aku tidak bisa berbuat kebaikan Keliatannya makannya sudah cukup Aku sudah sangat kenyang Hmm, sebaiknya aku keluar lagi Aku akan berbuat baik lagi Supaya semakin banyak pahalaku Nah, saatnya aku keluar Terima kasih banyak malaikat Sama-sama Mio Kamu harus berbuat kebaikan ya Eh, iya Eh, kakak Yuta Akhirnya kamu keluar Kenapa masih menunggu di sini? Aku sengaja menunggu Aku ingin bertanya Iya, apa yang ingin kamu tanyakan? Sebenarnya Kenapa kamu bisa masuk ke dalam pintu berwarna biru itu? Eh, katanya sih harus berbuat kebaikan Aku sudah berbuat kebaikan Tapi aku tidak bisa masuk Kebaikan Kebaikan apa yang kamu perbuat? Aku menolong kucing itu keluar Ah, kucing? Iya Kucing yang ada di dalam pintu warna biru itu Kucing itu kan aku yang keluarkan Eh, tapi Kenapa kamu bisa keluarkan lagi? Jadi siapa yang memasukkannya? Aku tidak tahu Mio Eh, sebaiknya kalau kamu ingin masuk Kamu harus banyak berbuat baik, kak Yuta Emangnya di sana ada apa Mio? Di sana banyak sekali makanan Dan aku sudah makan dua kali Oh, ternyata begitu ya? Iya Kalau begitu sampai jumpa Aku akan berbuat kebaikan lagi Ah, akhirnya aku tahu Ternyata banyak makanan Berbuat kebaikan Hmm, baiklah, baiklah Aku akan meniru Mio Aku akan berbuat kebaikan Aku harus cari kakak Sakura di rumah sakit Setelah itu aku akan membantunya Itu dia kakak Sakuranya Sebaiknya aku akan berbuat baik kepadanya Hmm, aku akan mendolongnya Agar dia tidak kesulitan seperti si Mio Hei, kakak Sakura Ah, Yuta kebetulan sekali Kakak butuh bantuan ya? Eh, iya Aku kesulitan sekali untuk berjalan, Yuta Maukah kamu mendorongku untuk sampai ke rumahku? Tentu saja Aku ini kan anak yang baik Sini, biar ku tolong Terima kasih banyak, Yuta Nah, aku buru-buru Eh, Yuta tunggu jangan kencang-kencang, Yuta Tapi aku lagi buru-buru ini Soalnya aku lagi mau banyak melakukan banyak perbuatan baik Eh, tapi Tapi jangan kencang-kencang Soalnya aku Oh, kenapa? Jangan, Yuta Aduh, oh, aduh Hah, kenapa kamu malah mendorongku masuk ke dalam solokan ini? Hah, kenapa malah masuk ke dalam solokan? Aduh, Yuta ini merepotkan sekali Tadi kan aku sudah bilang jangan kencang-kencang Kamu ini bagaimana sih? Eh, aku Oh, maaf ya Hah, aku tinggalkan dulu Hah, Yuta tunggu Bantu aku keluar dari solokan ini Hah, merepotkan sekali Ternyata mau membuat kebaikan itu repot dan susah Hah, tapi setidaknya kan aku sudah mendorongnya Hah, biarkan saja Hah, merepotkan, merepotkan Eh, dia juga berat sekali Tentu saja aku tidak bisa mengeremnya Tapi kan aku sudah membuat kebaikan Nih, sampai sepatu dan juga channel aku semuanya basah Aku harus pergi ke tempat malekat Dan makan makanan enak Hah, sudah sampai Aku akan melapor kebaikanku Aku ingin masuk ke dalam sini Bolehkah? Hahaha Kamu ini lagi-lagi datang Aku sudah bilang berapa kali Pergi dari sini Sebelum kamu melakukan perbuatan baik Jangan kemari Kamu ini merepotkan sekali Kenapa ada anak yang sangat merepotkan sepertimu Pergi saja ke ruangan sebelah Dan tolong wanita yang sudah masuk ke dalam solokan itu Hah, kenapa dia bisa tahu Perempuan di dalam solokan Hah, kalau di sini bisa masuk atau tidak Apakah aku boleh masuk? Ya ampun Kamu ini sudah mencoba beberapa kali di sini Di sini tentu saja kamu boleh masuk Hah, benar-benar merepotkan anak sepertimu Kamu kenapa harus mencoba ke warna pintu biru? Kamu serta di pintu merah ini Hah, yang ini aku boleh masuk Lagi-lagi boleh masuk Silahkan masuk saja Tapi aku sungguh tidak mau menjawabmu lagi Kalau mau masuk, masuk saja Pintu ini terbuka untukmu Jangan terus bertanya Mau masuk, masuk saja Hah, lagi-lagi boleh masuk Aku belum bisa ke dalam sana Hah, padahal kan aku sudah berbuat baik Sebaiknya aku coba lagi Aku mau masuk Aku sudah bilang berapa kali Eh, kenapa kucing itu boleh masuk? Kucing itu kan berbuat baik Tapi kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu malah mendorong si wanita itu ke dalam silokan dan tidak menolongnya Kamu itu tidak boleh masuk ke dalam sini Sebelum kamu menolongnya Ah, ya sudah Aku tidak mau menolongnya Ah, itu silokan bau sekali Menyebalkan Aduh, sakit Loh, itu kan kakak Sakura Kenapa dia bisa masuk ke dalam silokan? Kakak Sakura, apa yang terjadi? Aduh, Mio, tolongin aku Ya ampun, kasian sekali Biar ku tolong Kenapa bisa masuk ke dalam silokan, kakak? Ini gara-gara Yuta Dia mendorongku sehingga aku masuk ke dalam silokan ini Ya ampun, kakak Yuta Lalu dia di mana? Dia setelah memasukkan ke dalam silokan Dia pergi begitu saja, Mio Ya ampun Baiklah, aku akan membantumu Kamu tunggu sebentar Hah, kenapa sih? Ada orang setegak itu Kakak ini kan lagi hamil Kak Sakura, aku sudah mengangkat kucing rodanya keluar Cepatkan duduk di sini Wah, iya Mio, kamu baik sekali Tapi tidak usah membawaku pulang Aku bisa pulang sendiri Karena rumahku sudah cukup dekat Baiklah, kakak Berhati-hatilah Iya, Mio Terima kasih banyak ya Kakak Yuta ini Aku akan melaporkan Kalau dia tidak berbuat baik Kalau setandanya dia masuk ke dalam surga Tidak mungkin bisa Pasti dia ditolak Menunggu Mio lama sekali Kenapa dia tidak datang-datang Apakah dia lagi berbuat kebaikan ya Kalau begitu Tunggu dulu Itu ada siapa? Kenapa ada seorang laki-laki di sana? Dia lagi mau ngapain? Jangan-jangan dia itu pencuri ya Pasti dia pencuri Sebaiknya aku Aku bantu saja deh Pemilik rumah ini Kenapa supirku belum datang? Sebaiknya aku tunggu di sini Kalau aku tunggu di dalam Nanti dia tidak tahu Kalau aku sudah di luar Aku sudah mau terlambat untuk rapat Aku yakin sekali Pasti bapak itu pencuri Dia pasti menunggu di sini Sebaiknya aku akan memberinya pelajaran Jangan sampai dia masuk ke dalam rumah Dan mencuri Menunggu di sini ya Lama sekali Tentu saja lama Kamu kan lagi menunggu untuk mencuri Tidak akan ku biarkan Oh, aduh Aduh, berhenti Berhenti Aduh, sakit Aduh Hei pencuri Kenapa kamu malah di sini? Aduh, sakit sekali Pencuri, rasakan Kamu mau mencuri di dalam rumah ini kan? Untung saja aku datang dan mengebukmu Apa-apaan kamu? Aku pemilik rumah ini Kenapa aku malah digebukin? Aku lagi menunggu Supirku datang menjemputku Hah? Apa? Sudahlah Aku harus pergi rapat Daripada menunggu supir Sebaiknya aku naik ojek saja pergi ke kantor Lama sekali Aku bakalan lambat ini Ternyata Itu pemilik rumah Aku kirain dia itu pencuri Tapi kelihatannya Dia itu memang pencuri Berarti aku sudah menyelamatkan rumah ini dari pencuri Hmm, pasti dia sudah kabur Ah, aku sudah melakukan kebaikan Sebaiknya aku, aku mencoba lagi Kakak Yuta, kakak Yuta tunggu Ah, Mio ya? Pasti Mio? Iya Kamu dari mana saja? Kamu ini aneh Kenapa kamu malah meletakkan kakak Sakura di dekat parit itu? Eh, itu Eh, ya sudah Tapi kamu sudah mendolongnya, bukan? Tentu saja Kamu ini bagaimana sih? Kenapa ibu hamil malah kamu masukkan ke dalam gorong-gorong? Tapi tidak kamu tolong Eh, maaf Mio Setidaknya kamu sudah membawanya pulang, bukan? Dia pulang sendiri Kamu mau ke mana? Aku mau melapor kebaikanku Apakah aku diterima? Eh, apakah aku boleh masuk? Tentu, anak baik tentu saja boleh masuk Kak Yuta, kamu mau masuk atau tidak? Eh, Mio, aku tadi sudah melakukan perbuatan baik Eh, sungguhkah? Iya Kalau begitu, ayo kita masuk sama-sama saja Aku sudah boleh masuk, kak Eh, eh, mau aku mau Kalau denganmu pasti aku boleh masuk Ya sudah, aku senang Kalau kamu sudah tahu harus berbuat baik Tapi Lengkai jangan begitu lagi Iya, Mio Silahkan masuk Eh, terima kasih Tunggu dulu Eh, kenapa? Mio, kamu boleh masuk Eh, iya aku sudah tahu itu Tapi Yuta sama sekali tidak boleh masuk Eh, tapi kan aku tadi menolong Menolong rumah dari kemasukan pencuri Itu tidak, Yuta Itu tidak termasuk Eh, memangnya kenapa? Lihat ini Aku membawa tongkat dan juga ini Eh, apa Teplon untuk Untuk ngebukin si pencuri itu Itu bukan pencuri Sudah aku bilang berapa kali Pencuri itu tidak Dia itu pemilik rumah Kamu sudah salah sasaran Ya, kakak Yuta Tapi si Mio melakukan apa? Mio kan sudah melakukan perbuatan baik Dengan membantu orang hamil Bukannya kamu yang menceburkan orang hamil itu Kedalam gorong-gorong, bukan? Aduh, kakak Yuta Kalau begitu ya sudah Aku mau naik ke atas Kamu pergi berbuat baik saja Dia itu tidak kapok-kapoknya Di sini Wah, masih tinggal dua makanan Sebaiknya aku makan saja Kamu tidak boleh masuk, Yuta Kamu sama sekali tidak melakukan perbuatan baik dari tadi Hah? Susahnya Aku sudah malas sekali melakukan perbuatan baik Dari tadi tidak bisa masuk Sudah, pergi saja Kalau tidak melakukan perbuatan baik tidak boleh masuk ya Dari tadi perbuatan baik, perbuatan baik Aku sudah melakukan perbuatan baik berkali-kali Tapi tetap saja tidak boleh masuk Bahkan si Mio sudah makan tiga kali di sini Hah, mau menyembahkan sekali Baiklah, kali ini kali terakhir Aku akan mencoba lagi melakukan perbuatan baik Tapi kalau tidak boleh masuk Aku tidak mau peduli lagi ah Kesal banget dah Sudah melakukan banyak perbuatan Tapi terus ditolak Aduh, lapar Aduh, lapar Eh, itu kan ada bayi Kenapa bayi raksasa ini duduk di sini Eh, lapar Kakak, lapar Hah? Kenapa ada yang ninggalin bayi? Mamamu di mana? Eh, lapar Lapar Ah, cuma bisa bilang lapar Aku tidak punya uang Eh, tunggu di sini Aku akan carikan susu buatmu Bagaimana ini? Eh, aku kan tidak punya uang Ah, kebetulan sekali Yumat Kalau nanti kakak Kakak mami tidak melihatnya Aku akan segera mencari botol susu Dan memberikan kepada si bayi Eh, baiklah Aku akan segera masuk Hup Wah, susu Ah, ternyata susu di sini Baiklah Aduh, aku tiba-tiba Sasa buang air Hah, aku harus segera keluar Maaf, tidak jadi belanja Aduh, ya ampun Aku harus buang air dulu Dia pasti sangat senang Kelapar, lapar Nih, botol susu Buat kamu Bayi, cepatkan diminum Nah, bagus Kalau begitu Si bayi sudah dapat minum susu Eh, kubiarkan saja di sana Mungkin nanti mamanya bakalan datang Tinggal satu makanan lagi Ini harus kasih buat kakak Yuta Apakah dia sudah melakukan perbuatan baik Agar bisa makan di sini Ini makanan yang sangat langka Aku akan menunggunya di sini Nah, kalau begitu Aku akan pergi dulu di sini Mungkin aku tidak akan diterima Ah, apakah aku boleh masuk? Tidak Kamu tidak boleh masuk ke dalam ini Ah, ini sudah benar Kalau aku ditolak di sini Berarti aku tidak boleh masuk, bukan? Ini bukan tempatmu Kamu bukan di sini Hah, kalau begitu sudah berhasil Mau tidak mau Pasti di dekat sini Aku akan diterima Apakah aku boleh masuk? Kamu tidak diterima di sini Kamu tidak boleh masuk Hah, kenapa? Aku lagi-lagi tidak diterima, Mio Kamu melakukan apa, kakak? Aku sudah menolong seorang bayi yang kelaparan Dan aku memberikannya susu Aku sudah melakukan perbuatan baik Kenapa aku tidak boleh masuk? Hah? Ini tidak bisa sesimpel itu Kamu sebenarnya melakukan perbuatan baiknya apa? Lihat, pintu saja tidak mau terbuka Aku sungguh melakukan perbuatan baik Bayi itu kelaparan Tapi aku telah memberikannya susu Tapi kamu mendapatkan susu dari mana? Aduh, malaikat, tolong buka pintu ini Baiklah, Mio Kamu dapat susunya dari mana dulu, kakak? Itu, itu Kamu dapat dari mana? Kenapa tidak menjawabnya? Mio, sebenarnya itu Kenapa tidak menjawab itu-itu Dari mana sih susunya? Eh, itu sebenarnya susunya aku curi dari Yumat Aduh, kamu mencuri lagi Kamu ini merepotkan Mau berbuat baik tapi malah banyak sekali perbuatan Perbuatan yang tidak terpuji Habisnya bagaimana? Itu bayi kan kelaparan Aku tidak punya duit untuk membeli susu Jadi uangnya, ya aku curi saja susunya di Yumat Hah? Sekarang perbaiki saja Pergi bayar Lalu, kamu pasti sudah bisa masuk ke sini Aku tidak punya uangnya bagaimana? Hah? Ini deh, kuberikan uangnya dan bayar ke Yumat Baiklah, aku akan pergi ke Yumat dan bayar susu yang tadi kuambil Aduh, maaf sekali Kak Mami Tadi aku mengambil susu Karena aku buru-buru mau buang air kecil Lalu aku lupa membayar Hah, baiklah Yuta Harga susu itu Rp20.000 Ah, ini uangnya kakak Baiklah, terima kasih Selamat berbelanja lagi Yuta Iya Hah, aku sudah membayarnya Berarti aku kan tidak mencuri Mungkin aku sudah bisa masuk lagi Kedalam pintu malaikat itu Mio, aku sudah membayar uang Mio Apakah aku sudah boleh masuk? Coba saja masuk Apakah aku boleh masuk? Tidak, kamu tidak boleh masuk Hah, Mio Kenapa aku lagi-lagi ditolak? Aku tidak mengerti juga Hah, aku sudah capek sekali Tapi kamu mau makanannya atau tidak? Hah, apa kira-kira Apa yang sebenarnya tidak boleh membuatku masuk ke sini? Kamu tidak membantu bayi itu Hah, iya Bayinya aku tinggalkan Mio Di tepi Di tepi jalan Ya ampun Kamu ini bagaimana sih? Baiklah, aku akan segera menolong bayi itu lagi Mau dibawa kemana bayinya? Hah, apakah aku bawa saja ke tempat malaikat? Tidak bisa Oh iya Aku harus bawa dia ke kantor polisi ya Bayi ini sangat berat sekali Wah, merepotkan Bawa kantor polisi lagi Ibu Iyo Ini ada bayi Kenapa bayinya Yuta? Apakah ada ibu yang mencari bayinya? Ada Tadi ada ibu yang mencari bayinya Ini aku temukan di dekat depan sekolah Kalau begitu aku tinggalkan dulu di sini ya Iya Yuta Terima kasih banyak Hei Kamu tunggu di sini ya bayi Kakak Terima kasih Hah Baru bisa bilang terima kasih Ya sudah di sana saja Pasti nanti mamanya bakalan datang Aku harus pergi lagi ke tempat si malaikat Kali ini pasti berhasil Aku boleh masukkan Mio Coba saja kakak Apakah aku sudah boleh masuk? Silahkan masuk Silahkan masuk Silahkan langsung ke atas Hah Akhirnya Mio Aku bisa masuk Pergilah makan kakak Terima kasih Terima kasih Waduh Kira-kira makanannya apa ya Aku penasaran sekali Mio Enak Bisa makan begitu banyak makanan Wah Tinggal satu makanan Sebaiknya Aku nikmati saja ini Tanpa menunggu lama Selamat makan Ah kakak Yuta itu payah Dia sama sekali tidak bisa Melakukan perbuatan baik dari tadi Bahkan Untuk ke sini saja Aku yang membantunya Kalian harus melakukan perbuatan baik Karena nanti balasannya akan berlipat Apalagi yang ini Yang ini sudah dimasukkan kakak Yuta Berapa kali ya Apakah kalian tahu? Jika tahu komen di bawah Oke teman-teman Sekian dulu video Dunamica Ingat like subscribe Dan juga share video ini Ah Aku sudah kenyang Aku akan melakukan lagi Perbuatan baik Untung saja Aku tidak masuk ke dalam sana Di sana itu tidak ada makanan enak Kalau begitu Ayo kita melakukan Perbuatan baik sekali lagi Ayo Mio Aku sudah berhasil Eh apakah aku boleh keluar? Tentu saja Kamu boleh datang kapanpun Wah Mio Aku disambut baik sama malaikat Tentu saja Kan harus melakukan perbuatan baik Iya Ayo kita lakukan perbuatan baik lagi Mio Cus Tapi Kan sudah tidak ada makanan Tidak perlu ada makanan Pasti nanti makanannya bisa ada lagi Mio Kamu tahu dari mana? Tentu saja Namanya juga melakukan perbuatan baik Terima kasih